Nur Setasatria Karang Tirta Jilid 5. Kipatih Narotama mengangguk-angguk. Bagus sekali, dan aku ikut merasa gembira bahwa akhirnya engkau dapat bertemu kembali dengan ayahmu Senopati Yudha Jaya dan keluarganya dan lebih senang lagi bahwa engkau telah menyadari bahwa sudah semestinya engkau membela Kahuripan karena engkau kaulah Kahuripan mengingat bahwa Karang Tirta adalah wilayah Kahuripan, Puspa Dewi. Sekarang, marilah engkau dan Paman Tumenggung Kuantar menghadap Gusti Sinuhun, mereka bertiga lalu pergi ke istana dan seperti biasa, Kipatih Narotama adalah satu-satunya pembantu Seng Prabu Erlangga yang dengan mudah dapat keluar masuk istana tanpa pengawasan atau pertanyaan. Ketika pengawal dalam keraton melaporkan, Seng Prabu Erlangga dengan gembira siap menerima Kipatih Narotama yang membawa Tumenggung Jaya Tanu dan Puspa Dewi datang menghadap. Seng Prabu Erlangga juga menyatakan kegembiraan hatinya dan berterima kasih kepada Puspa Dewi akan apa yang pernah ia lakukan ketika ia membela Kahuripan dan menentang persekutuhan di mana ia tadinya menjadi wakil. Akan tetapi ketika Seng Prabu Erlangga menawarkan kedudukan sebagai perwira pengawal wanita yang menjaga keselamatan para penghuni istana bagian Keputren, Puspa Dewi menolak halus dengan sembah. Mohon beribu ampun, Gusti. Bukan hamba semata menolak anugerah yang paduka berikan kepada hamba-hamba mengaturkan banyak terima kasih dan hamba merasa berbahagia sekail atas kemurahan hati paduka kepada hamba. Akan tetapi, Gusti, pada waktu ini hamba masih ingin bebas dari semua ikatan. Hamba ingin merasakan kebahagiaan hidup berkumpul dengan kedua orang tua hamba, hal yang sejak kecil hamba rindukan. Walaupun hamba tidak menjadi seorang penggawa, namun setiap saat hamba siap membela kerajaan paduka apabila ada pihak yang mengganggu, Gusti, Seng Prabu Erlangga mengangguk-angguk, tersenyum. Kami dapat memaklumi pendirianmu itu, Puspa Dewi. Baiklah, kami pasti akan menghubungimu apabila kami membutuhkan bantuan. Sekarang terimalah hadiah dari kami ini. Pusaka yang berbentuk patrem ini disebut Seng Cundrik Arum, hasil tempaan Seng Empu Ramahadi di jaman Jawa Kanda. Pernah menjadi pusaka ageman, pakaian, Seng Permaisuri Batarina Wangsih dari Kerajaan Medang Kamulan. Pusaka ini, selain ampuh dan memiliki daya pelindung dan penyembuhan, juga dengan memegang pusaka ini Andika dapat memasuki istana kami sewaktu-waktu sebagai seorang kepercayaan kami. Puspa Dewi, Puspa Dewi merasa senang, bangga dan terharu menerima pusaka yang tak ternilai harganya itu. Ia berlutut menyembah, menerima pusaka berbentuk patrem atau cundrik itu sambil mengaturkan banyak terima kasih. Setelah menerima hadiah lain berupa beberapa perangkat pakaian berikut perhiasan yang serba indah, Puspa Dewi diperkenankan mundur bersama Tumenggung Jaya Tanu, sedangkan Ki Patih Narotama masih tinggal di istana untuk berbincang-bincang dengan Seng Prabu Erlangga. Dapat dibayangkan betapa bahagianya hati Puspa Dewi. Senopati Yudha Jaya atau Prasetyo, ayah Puspa Dewi dan seluruh keluarga Seng Tumenggung ikut merasa senang. Kemudian keluarga itu berkemas dan pada hari yang sudah mereka pilih dan tentukan, berangkatlah keluarga yang terdiri dari Tumenggung Jaya Tanu, Nyai Tumenggung, Senopati Yudha Jaya, Diah Melarsih, Nikan Harni, Puspa Dewi dan Selosin para jurid pengawal berikut kusirnya, dalam dua buah kereta, menuju ke Dusun Karang Tirta. Dusun Karang Tirta kini merupakan dusun yang jauh lebih makmur dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Rumah-rumah para penduduk telah diperbaiki semua. Juga melihat pakaian mereka dan keadaan kesehatan tubuh mereka, mudah diketahui bahwa seluruh penduduk dusun itu sudah terangkat dari lembah kemiskinan. Setidaknya mereka sudah tercukupi kebutuhan sandang pangan papan, pakaian, makan, dan rumah tinggal. Semua ini terjadi dengan cepat berkat kebijaksanaan Kilurah Pujo Saputro, pengganti Kilurah Suramenggala yang dicopot oleh Kinarotama kemudian diusir dari Dusun Karang Tirta. Tak dapat disangkau kenyataan bahwa kemakmuran tidak jatuh begitu saja dari langit. Kebutuhan hidup manusia tidak begitu saja disediakan Seng Hyang Widi, walaupun jelas bahwa semua bahannya memang hasil ciptaan yang maha pencipta. Seng Hyang Widi menciptakan tanah, air, hawa udara, sinar matahari, juga benih tanaman-tanaman. Semua benda ini tidak dapat dibuat oleh manusia dan memang sudah dianugerahkan kepada manusia untuk kepentingan hidup manusia. Namun, semua benda itu tidak ada gunanya kalau tidak diolah, dikerjakan, diusahakan oleh manusia sendiri. Jasmani kita, berikut hati akal pikiran, juga merupakan ciptaan yang maha kasih, dan setiap bagian tubuh kita sudah dibuat. Sedemikian rupa sehingga cocok dan tepat untuk dikerjakan demi kesejahteraan hidup kita. Berkat dari yang maha kasih itu tidak dapat dipisahkan dengan usaha kita, merupakan duitunggal yang tidak dapat dipisahkan dan harus bekerja sama untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup kita. Semua bahan yang telah disediakan olehnya itu tidak akan ada gunanya kalau tidak kita olah dan kerjakan, yaitu kita cangkul, kita airi, kita pupuk, kita pelihara dan rawat dengan baik. Sebaliknya, betapa hebat pun kita berusaha, tanpa adanya satu saja dari semua bahan yang sudah disediakan olehnya itu, juga tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. Itu merupakan tugas pribadi untuk mempertahankan hidup, yaitu bekerja. Akan tetapi kita hidup bermasyarakat, bernegara, berpemerintahan, terdiri dari banyak orang. Para penduduk karang tir tak terdiri dari ratusan orang. Masyarakat perlu diatur dengan hukum-hukum agar tidak kacau dan saling berebut. Jelas bahwa kehidupan rakyat diatur oleh hukum, agar tertib, agar adil dan membawa rakyat kepada kemakmuran atau kesejahteraan seperti yang didamkan setiap orang dimanapun di dunia ini. Apakah adanya peraturan hukum menjamin datangnya kemakmuran rakyat? Hukum adalah barang mati. Karena itu, tangan-tangan yang memegang dan menguasai pelaksanaan hukum itulah yang sepenuhnya diserahi wawenang dan tugas. Untuk memakmurkan rakyatnya. Jelas, di tangan para pemimpinlah terletak kunci untuk membuka pintu kemakmuran bagi rakyatnya. Di karang tir tak, orang pertama yang paling berkuasa adalah Seng Lurah. Sesungguhnya, di tangannya lah tergenggam nasib para penduduk karang tir tak. Ketika Kilurah Surah menggala menjadi lurah, dia bukan merupakan seorang pemimpin yang baik. Dia menggunakan semua sumber hasil tanah dan sumber tenaga manusia menjadi sumber penghasilan yang berlimpahan untuk dirinya sendiri, untuk dia dan keluarganya. Rakyat diperas habis-habisan sehingga kehidupan penduduk karang tir tak berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan kehidupan Seng Lurah dan orang-orang yang dekat dengannya, sanak saudara dan para pembantunya, hidup bermewah-mewah dan berlebihan, kaya raya dan makmur. Padahal Kisura menggala dan para pembantunya selalu menganjurkan agar penduduk karang tir tak berprihatin, hidup hemat dan serba kekurangan demi pembangunan karang tir tak untuk kemakmuran kehidupan anak cucu kelak. Semua pembantu lurah, dari carik sampai jaga bayar dan pamong yang paling rendah pangkatnya, tidak ada yang jujur. Semua memeras rakyat dengan dalih pembangunan dusun, akan tetapi uangnya mereka kantongi sendiri. Para jaga bayar, yang semestinya menjaga keamanan penduduk, bahkan menjadi penggangu keamanan. Hukum yang dilaksanakan adalah hukum lurah dan para pembantunya, mudah saja memutar balikan fakta, menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah demi keuntungan para penguasa itu. Semua ini terjadi karena kilurah suramenggala tidak menjadi tahu adan yang baik sebagaimana seharusnya seorang pemimpin. Dia sebagai orang nomor satu di karang tir tak, bertangan kotor melakukan penindasan, mengandalkan kekuasaan untuk melaksanakan segala kehendaknya, menumpuk harta tanpa memperdulikan kemiskinan penduduk. Kalau pemimpin tertinggi di dusun karang tir tak itu bertangan kotor, bagaimana mungkin para pembantunya, para pambung praja, dapat bertangan bersih? Mereka juga melakukan segala macam kejahatan demi menumpuk harta. Atasannya tidak mungkin berani menegur karena atasan itu, sendiri tangannya kotor, demikian atasannya lagi sampai kepada yang paling atas di dusun itu, yakni kilurah suramenggala. Jadilah semua pambung itu bertangan kotor. Untunglah bahwa kerajaan kahuripan dipimpin Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama yang bertangan bersih, berhati jujur dan bersikap bijaksana. Kipatih Narotama yang bertangan bersih, ketika melihat seorang bawahannya, yaitu kilurah suramenggala, bertangan kotor, langsung saja dia berani memberantasnya. Dia melakukan pembersihan tanpa sungkan karena dia sendiri bertangan bersih. Atas pilihan penduduk, disetujui oleh Kipatih Narotama, dusun karang tir tak kini dipimpin oleh kilurah Pujosa Putro. Lurah Pujosa Putro ini adalah seorang lurah yang baik, pemimpin yang bijaksana. Dia selalu ingat bahwa dia menjadi lurah karena ada rakyat yang memilihnya, dan rakyat memilihnya karena rakyat percaya bahwa dia akan menjadi pemimpin yang baik, yang memperhatikan kesejahteraan rakyat dusun karang tir tak. Dan ternyata harapan penduduk karang tir tak tidak sia-sia. Kilurah Pujosa Putro benar-benar mendahulukan kepentingan penduduk daripada kepentingan diri dan keluarganya sendiri. Dia tidak mau menumpuk harta dari perasaan keringat rakyat, tidak mau memperkaya diri sendiri dan hasil tanah pedusunan dinikmati penduduk yang mengolahnya. Kilurah Pujosa Putro sekeluarganya hidup biasa saja, tidak berlebihan dan tentu saja sebagai lurah, juga tidak kekurangan. Karena kebijaksanaannya ini, penduduk suka dan hormat kepadanya. Ada saja yang mengirimi hasil pala wijah, buah-buahan dan hasil usaha lain kepada keluarga. Kilurah Kehidupan penduduk karang tir tak meningkat dengan pesat dan semua orang merasa gembira. Kini penduduk karang tir tak tidak merasa iri kepada dusun-dusun lain yang makmur karena kebijaksanaan lurah masing-masing. Karena lurahnya bertangan bersih, bawahannya, para pamong, tidak ada yang berani bermain kotor dan karena pamong perajannya jujur dan adil, rakyatnya juga senang dan menaati semua peraturan dan hukum yang diberlakukan sama rata, bukan untuk menindas yang bawah dan memenangkan yang atas. Akan tetapi, menjadi sebuah kenyataan yang membuat kebanyakan orang, terutama yang imannya kurang penuh, menjadi penasaran, betapa banyaknya terjadi orang-orang yang dalam hidupnya dikenal sebagai orang yang baik budi, mengalami bencana dan kesengsaraan, sebaliknya orang yang angkara murka dan mementingkan diri sendiri dan suka melakukan perbuatan jahat, hidupnya bergelimang kesenangan dan kemuliaan. Tentu saja ini sebetulnya hanya menurut pandangan jasmaniah belaka. Pada suatu malam, belasan orang yang berpakaian serbah hitam dan bersikap sombong dan bengis memasuki dusun Karang Tirta. Ketika empat orang pemuda dusun yang bertugas jaga malam menghadang dan bertanya karena melihat betapa dua belas orang itu tidak mereka kenal dan di Antara mereka terdapat dua orang yang berpakaian mewah, rombongan itu tanpa banyak cakap lagi menyerang dan merobohkan empat orang pemuda itu sehingga mereka tidak mampu bangkit kembali karena setelah dipukul pingsan. Rombongan terdiri dari dua belas orang itu lalu melangkah lebar dan cepat menuju rumah Kilurah Pujosa Putro. Dua orang pemimpin rombongan yang berpakaian mewah itu adalah Wiro Bento yang tinggi besar bersenjata pecut berujung besi-besi kecil dan Wiro Bandrek yang juga tinggi besar dengan senjata sepasang kolor merah. Kakak beradik ini merupakan sepasang warok yang terkenal susat, berusia sekitar 32 dan 30 tahun. Adi Bandrek, bagaimana kalau gadis sakti Puspa Dewi itu berada di karang tirta ini kata Ki Wiro Bento dengan suara yang membayangkan perasaan gentar. Kakang Bento, mengapa khawatir? Hal ini tidak mungkin karena para penyelidik sudah melaporkan dengan jelas bahwa saat ini gadis itu tidak berada di sini. Kita aman. Pula, bukankah ia telah menjadi sekar kedaton Wura Wuri hem, tidak mungkin ia dapat diterima di Wura Wuri setelah ia mengkhianati persekutuhan di mana Wura Wuri juga terlibat itu. Aku khawatir kalau-kalau para penyelidik salah. Duga dan ia nanti akan melakukan pengejaran terhadap kita. Ia sakti Mandraguna, Bandrek, kita sama sekali bukan tandingannya, ah, Kakang Bento, tidak perlu takut. Asalkan kita sudah dapat meringkus nyelas nih, Puspa Dewi tidak akan berani berkutik. Kita jadikan ibunya itu sebagai Alessandra dan kita lihat saja, apa yang akan dapat ia lakukan kamu benar, Bandrek. Mari kita bereskan mereka dan tangkap nyelas nih sesuai dengan pesan Kisura menggalas setelah tiba di rumah Kilurah Pujo Saputro, 12 orang itu lalu menyerbu. Mereka mendobrak dan menjebol pintu lalu menerjang ke dalam rumah besar itu. Lima orang pemuda yang sedang berjaga di samping rumah, cepat berlari mendatangi, akan tetapi mereka berlima segera roboh disambut serangan orang-orang yang rata-rata memiliki kedikdayaan itu. Dua belas orang itu lalu mengamuk. Sesuai dengan perintah yang mereka terima dari Kisura Menggala yang kini telah berada di Kerajaan Ungker sebagai orang yang tinggi kedudukannya sebagai Ayah Seng Adipat Pilingga Wijaya, mereka membacok siapa saja yang mereka temukan di dalam rumah kelurahan itu. Ketika Kipujo Saputro dan istrinya muncul dari kamar, mereka berdua disambut bacokan golok yang membuat mereka tewas seketika. Ketika mereka menemukan nyelasmi, mereka meringkusnya dan Kipujo Bandrek segera memanggul wanita yang telah dekat kaki tangannya itu di atas pundaknya dan dua belas orang itu berusaha mencari orang-orang lain yang menjadi penghuni rumah itu. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan gaduh di luar kelurahan dan dua belas orang itu ketika melihat betapa puluhan, bahkan mungkin seratus lebih pemuda dusun datang sambil membawa segala macam senjata dengan sikap mengancam, mereka menjadi gentar juga. Mereka hanya dua belas orang dan sungguhpun mereka merupakan jagoan-jagoan tangguh, namun menghadapi demikian banyak orang mereka menjadi ketakutan dan segera dua belas orang itu melarikan diri sambil memutar senjata mereka untuk menjaga diri. Para pemuda dusun Karang Tirta, setelah mengetahui bahwa gerombolan itu melakukan pembunuhan terhadap para penghuni rumah Kilurah, segera melakukan pengejaran sambil membawa obor. Akan tetapi, dua belas orang itu telah lenyap dalam hutan yang lebat. Terpaksa mereka kembali dengan tangan hampa. Seluruh penduduk dusun Karang Tirta berduka setelah mengetahui bahwa Kilurah Pujo Saputro yang mereka sayangi dan hormati telah dibunuh. Juga semua keluarganya. Dan para pelayan. Hanya ada seorang pelayan wanita yang lolos dari maut karena ia bersembunyi di tempat gelap sambil mengintai ketakutan. Gerombolan itu tidak melihatnya maka ia selamat. Setelah mereka mengadakan penelitian, ada enam orang pemuda yang berjaga malam tewas, lainnya luka-luka, dan penghuni rumah kelurahan itu hanya seorang yang selamat. Yang lainnya, Kilurah Pujo Saputro dan istrinya serta keluarganya yang berjumlah sembilan orang berikut pelayan, semua tewas. Mereka juga mendapat kenyataan bahwa nyilasmi lenyap, dan ada yang melihat malam tadi bahwa wanita itu diculik, dipanggul dan dilarikan penjahat. Gegerlah dusun Karang Tirta. Semua penduduk wanita menangisi musibah itu, dan yang laki-laki marah dan penasaran, akan tetapi mereka tidak mampu berbuat sesuatu. Karena ada yang mendengar percakapan para gerombolan itu bahwa mereka adalah orang-orang kerajaan wengker, anak buah Kilurah Suramenggala yang datang untuk membalas dendam dan menculik nyilasmi yang dulu menjadi selirnya kemudian tidak mau ikut ketika Kilurah Menggala terusir keluar dari Karang Tirta. Para penduduk yang berkabung itu hanya dapat merawat semua jenazah dan menguburkannya. Kilurah Warsita, lurah dari Karang Sari yang terletak dekat Karang Tirta dan merupakan lurah yang baik dan menjadi sahabat Kilurah. Pujo Saputro, begitu mendengar musibah itu, cepat datang dan mengatur sendiri semua urusan di Karang Tirta. Juga Kilurah Warsita lalu mengumpulkan para pemuda Karang Tirta dan Karang Sari untuk bersatu melakukan penjagaan terutama di waktu malam untuk melawan kalau-kalau para pengacau itu datang lagi. Dia juga segera mengirim laporan tentang musibah itu ke kota Raja Kauripan. Utusan ke kota Raja ini terdiri dari tiga orang, dipimpin oleh Kita Jomoyo, seorang kakek yang dianggap sebagai sesepuh Karang Tirta. Akan tetapi baru melakukan perjalanan setengah hari, utusan ini bertemu dengan rombongan terdiri dari dua kereta yang dikawal selosin prajurit. Melihat ini, tiga orang dusun Karang Tirta itu mengenal bahwa seregu prajurit itu adalah prajurit Kauripan, maka mereka berhenti di tepi jalan dengan membungkuk hormat karena orang yang berada di kereta dan dikawal pasukan itu pasti seorang priagung, bangsawan. Paman Tejomoyo tiba-tiba seorang gadis melompat turun dari dalam kereta yang sudah berhenti dan begitu Tejomoyo mengenal siapa gadis yang mengenalinya itu, dia segera menghampiri, lalu berjongkok dan menangis. Aduh, Nakayu Puspa Dewi dia tidak dapat melanjutkan karena sudah menangis mengguguk sambil mendeprok dan menutupi muka dengan kedua tangan dua orang temannya yang juga mengenal siapa gadis itu, memberi hormat dan juga tidak berani bicara, tidak sampai hati menyampaikan berita yang amat menyedihkan itu. Paman, ada apakah? Mengapa Paman bersikap begini? Berdirilah Paman dan ceritakan dengan tenang, Puspa Dewi memegang kedua bahu kakek itu dan membantunya bangkit berdiri. Kita Tejomoyo berusaha menenangkan hatinya dengan menghela nafas panjang berulang kali. Akhirnya dia dapat tenang dan menghentikan tangisnya. Malah petaka menimpa karang tirta apa yang terjadi? Puspa Dewi, siapa orang itu dan apa yang terjadi itu menggung Jaya Tanu keluar pula dari keretanya dan melihat seorang laki-laki berpakaian bangsawan tinggi, kita Tejomoyo dan dua orang temannya segera berjongkok dan menyembah. Eyang, ini adalah Paman Tejomoyo dan dua orang temannya itu saya kenal sebagai penduduk karang tirta pula. Paman Tejomoyo ini adalah Eyang Tumenggung Jaya Tanu, maka ceritakan apa yang terjadi, jangan membuat kami bingung dan penasaran, ampun kah hamba bertiga, Gusti Tumenggung. Hamba tidak tahu bahwa paduka yang lewat maka hamba tidak menyambut dengan hormat, kata Ki Tejomoyo dengan sikap hormat. Tidak mengapa, Ki Tejomoyo. Sekarang ceritakan apa yang telah terjadi di karang tirta sehingga Andika sampai menangis sedih, aduh, katiwasan, Gusti. Baru kemarin malam terjadinya. Segerombolan orang berjumlah belasan datang menyerbu rumah Kilurah Pujo Saputro dan mengamuk, membunuhi penghuni rumah Kelurahan. Puspa Dewi menyambar lengan Ki Tejomoyo dan bertanya dengan nyaring, ibuku. Bagaimana dengan ibuku Prasetyo atau Senopati Yudha Jaya yang juga sudah turun dan menghampiri mereka berkata, Dewi tenanglah. Engkau menyakiti lengan paman ini, Puspa Dewi sadar dan melepaskan. Lengan Ki Tejomoyo yang meringis kesakitan karena lengannya serasa dijepit besi. Nyilasmi, diculik gerombolan. Puspa Dewi berkelebat dan lenyap dari situ. Ia telah menggunakan ilmunya berlari cepat seperti terbang menuju dusun Karang Tirta. Prasetyo berkata kepada Ki Tejomoyo. Paman, ceritakan dengan ringkas apa yang telah terjadi, dia pun merasa khawatir sekali akan keselamatan Nyilasmi. Dengan singkat Ki Tejomoyo menceritakan tentang penyerbuan gerombolan yang membunuh seluruh penghuni rumah Ki Pujo Saputro dan hanya seorang pelayan wanita yang lolos dari maut. Juga Nyilasmi lenyap diculik gerombolan. Tumenggung Jaya Tanu marah sekali. Wajahnya yang gagah itu menjadi kemarahan. Keparat. Akanku hajar mereka. Hayo, Prasetyo, kita cepat membalapkan kereta menyusul Puspa Dewi ke Karang Tirta. Dan Andika, Ki Tejomoyo, tadinya hendak pergi kemanakah hamba diutus Kilurah Warsita dari Karangsari untuk pergi melaporkan peristiwa itu ke Kota Raja. Kalau begitu lanjutkan perjalananmu dan setelah tiba di sana laporkanlah peristiwa ini kepada Gusti Patih Narotama. Baik, Gusti Tumenggung. Dua buah kereta itu dijalankan lagi dengan cepat menuju Karang Tirta dan tiga orang utusan dari Karang Tirta itu melanjutkan perjalanan mereka ke Kota Raja Kauripan. Sementara itu Puspa Dewi telah memasuki pintu gerbang dusun Karang Tirta. Semua orang yang melihatnya menyambut dengan wajah sedih dan segera mengikuti gadis yang cepat lari menuju ke rumah kelurahan itu. Jerit tangis para wanita menyambut kedatangan Puspa Dewi di rumah itu. Puspa Dewi dikepung banyak orang. Wajah gadis itu agak pucat, akan tetapi ia tetap tenang, lalu ia mengangkat kedua tangan memberi isyarat agar semua orang menghentikan tangis dan suara mereka yang bising. Kuharapankah sekalian berhenti menangis dan saling bicara sendiri. Aku sekarang ingin mendengar keterangan yang sejelasnya tentang peristiwa ini. Siapa yang lebih mengetahui akan peristiwa ini? Aku mendengar bibi Kadmi lolos dari maut, tentu ia lebih mengetahui. Mana bibi Kadmi Nyikatmi yang tadinya menangis di sudut lalu maju menghampiri Puspa Dewi lah dipersilakan duduk berhadapan dengan Puspa Dewi, sedangkan orang-orang lain tidak gaduh lagi, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, bibi Kadmi, hapuskan air matamu dan tenanglah. Sekarang ceritakan dengan rinci apa yang telah terjadi kemarin malam, Nyikatmi lalu menceritakan dengan suara terharu dan sambil menahan tangisnya. Malam itu saya mendengar teriakan-teriakan kesakitan. Ketika saya keluar dari kamar saya melihat belasan orang berpakaian serbah hitam membunuhi semua penghuni rumah dengan kejam. Mereka menggunakan kelewang, golok. Karena takut, saya terkulai dan jatuh menelungkup dalam keadaan setengah pingsan. Akan tetapi saya masih dapat melihat Mas Ajeng Lasmi dipanggul seorang penjahat dengan kaki tangan terikat dan mendengar ia menangis dan memaki-maki. Karena tidak tahan melihat banjir darah yang terjadi malam itu, saya tidak dapat bangun dan hanya dapat pura-pura mati sambil menahan tangis. Mungkin mereka mengira bahwa saya telah mati, maka tidak ada yang mengganggu saya. Apakah engkau mendengar mereka berbicara yang menunjukkan siapa mereka? Tanya Puspa Dewi. Saya mendengar percakapan singkat dua orang di antara mereka. Yang memanggul Mas Ajeng Lasmi berkata, Wah, wanita ini masih denok lembut. Lalu orang kedua menjawab, Awas, ia itu selir bendoro menggung suramenggala. Jangan main-main hanya itulah yang saya dengar. Wajah Puspa Dewi menjadi merah sekali dan ia mengepal tangan kanannya. Jahanam suramenggala yang melakukan ini, keparat tiba-tiba seorang laki-laki yang usianya sekitar 26 tahun berkata, Saya juga mendengar percakapan dua orang tinggi besar yang memimpin gerombolan itu, Mas Ayu. Orang ini menderita luka serangan gerombolan dan lengan kanan dan paha kirinya masih dibalut. Hem, bagus, kakang canang. Cepat ceritakan kata Puspa Dewi sambil memandang pemuda itu. Ketika itu saya dan teman-teman melakukan penjagaan di Gapura Desa ketika 12 orang berpakaian hitam itu menyerbu masuk. Sebelum dapat berbuat banyak, kami telah mereka serang dan saya pun menderita luka-luka dan roboh. Pada saat itu, saya mendengar dua orang pemimpin mereka bicara. Yang seorang berkata, kita harus berhasil, kalau tidak Gusti Adipati Linggawi Jaya tentu akan marah kepada kita. Kemudian orang kedua berkata, bukan hanya Gusti Adipati, akan tetapi terutama sekali itu menggungsura menggala, ayah Gusti Adipati itu tentu akan menghukum kita. Kabarnya dia lebih kejam dibandingkan putranya. Nah, itulah percakapan mereka. Puspa Dewi mengerutkan alisnya mendengar keterangan itu. Adipati Linggawi Jaya? Setahunya, Adipati Diwengker bernama Adipati Adama Panuda. Ah, tentu Linggawi Jaya kini telah menjadi Adipati Diwengker dan Kisura Menggala sekarang menjadi tumenggung Suramenggala karena dia ayah Linggawi Jaya. Tidak salah lagi. Tentu Kisura Menggala dan Linggawi Jaya yang mendalangi pembantayan keluarga Kilurah Pujosa Putra dan menculik ibunya. Puspa Dewi lalu meninggalkan pesan kepada mereka yang berada di situ untuk melaporkan kepada tumenggung Jaya Tanu dan senopati Yudha Jaya yang akan tiba di dusun itu. Tidak lama lagi bahwa ia langsung melakukan pengejaran terhadap para pembunuh dan penculik ibunya ke Kerajaan Wengker. Setelah meninggalkan pesan itu, Puspa Dewi segera melesat lenyap dan sudah berlari dengan cepat sekali keluar dusun Karang Tirta menuju ke Kota Raja atau Kota Kadipaten Wengker. Menjelang sore, dua buah kereta yang ditumpangi keluarga tumenggung Jaya Tanu tiba di dalam dusun Karang Tirta. Para penduduk menyambut dengan hormat. Setelah tumenggung Jaya Tanu dan senopati Yudha Jaya mendengar keterangan para penduduk tentang penyerbuan orang-orang Wengker dan membantai keluarga Kilurah dan menculik Nyi Lasmi, mereka menjadi marah sekali. Terutama senopati. Yudha Jaya selain marah juga merasa sedih dan ima kepada Nyi Lasmi, istrinya yang hidup terlunta-lunta setelah berpisah darinya. Menurut gejolak hatinya, ingin ia langsung menyusul Puspa Dewi yang oleh para penduduk dikabarkan melakukan pengejaran ke Kadipaten Wengker. Akan tetap itu menggung Jaya Tanu menjegahnya. Sungguh tidak bijaksana kalau engkau menyusul puterimu ke sana sekarang, kata kakek itu. Kadipaten Wengker mempunyai banyak sekali orang sakti dan mereka juga mempunyai pasukan yang kuat. Engkau akan mencelakai diri sendiri dan tidak akan dapat menyelamatkan Nyi Lasmi kalau mengejar sendiri, akan tetapi, kanjeng ramah. Lasmi dan Dewi berada di sana. Saya harus membela mereka tentu saja kita harus membela mereka, akan tetapi bukan seorang diri. Kita melaporkan ke Kota Raja dan mengerahkan pasukan untuk melakukan pengejaran ke pedalaman Wengker. Mengenal istrimu Lasmi dan puterimu Puspadewi, jangan terlalu dikhawatirkan. Penculik itu tidak akan membunuh Lasmi karena kalau demikian halnya, tentu ia sudah dibunuh bersama anggauta keluarga Kipu Josa Putra, tidak perlu susah-susah diculik. Dan tentang Puspadewi, tidak usah khawatir. Putrimu itu adalah seorang yang sakti mandraguna, tidak sembarang orang dapat mengganggunya. Ia pasti dapat menjaga diri, bahkan tidak mustahil ia akan mampu menolong ibunya. Tiba-tiba terdengar teriakannya itu menggung, aduh, cucuku Ken Harmi menghilang. Tumenggung Jaya Tanu dan Prasetyo cepat berlari memasuki rumah dannya itu menggung dengan wajah pucat memberitahukan bahwa sejak tadi ia tidak melihat Nikan Harmi. Dicari-cari juga tidak dapat ditemukan. Tadi ia bersamaku, lalu bilang hendak keluar berjalan-jalan sebentar, kata dia melarsih yang juga kebingungan dan khawatir. Akan tetapi sampai sekarang ia tidak kembali Prasetyo atau Senopati Yudha Jaya cepat berlari ke belakang di mana koda dan kereta berada. Akan tetapi Kusir dan para prajurit juga tidak melihat Nikan Harmi. Dia berlari keluar dan bertanya-tanya kepada semua orang yang dijumpai di dusun itu. Akhirnya seorang pemuda yang berada dekat pintu Gapura melaporkan bahwa tadi dia melihat gadis bangsawan itu berlari cepat meninggalkan dusun Karang Tirta. Dengan jantung berdebar tegang dan hatinya gelisah sekali, Prasetyo kembali kepada mertuanya. Ada yang melihat Nikan berlari meninggalkan dusun katanya. Aduh, bocah ngeyel, tidak penurut, itu. Ia tentu pergi menyusul Puspa Dewi. Ia memasuki gua Harimau, sungguh berbahaya sekali Tumenggung Jaya Tanu berseru. Ah, bagaimana ini Ngetumenggung menangis? Kakang Mas Prasetyo, paduka harus cepat menyusul anak kita dia melarsih mendesak suaminya. Tentu saja jawab Prasetyo. Aku akan menyusul mereka sekarang juga, bahaya apapun akan kutempuh untuk menyelamatkan mereka bertiga. Jika baru saja Prasetyo melangkah hendak keluar, Tumenggung Jaya Tanu memegang lengan mantunya. Nanti dulu, Prasetyo. Sebagai seorang senopati, engkau tidak boleh sembrono. Semua harus diperhitungkan dengan matang agar dapat mengatur siasat sehingga usaha kita tidak gagal. Kalau engkau nekat hendak memasuki wongker engkau bawalah selosin prajurit pengawal itu. Mereka adalah prajurit-prajurit yang cukup terlatih dan tangguh. Sementara itu, aku akan cepat minta bantuan ke Kauripan agar dikirim pasukan yang kuat dan aku akan memimpin sendiri pasukan itu menyusul ke wongker. Prasetyo mengangguk. Sendika Dauh, siap melaksanakan perintah, Kanjeng Amadia lalu memandang kepada istrinya. Jangan khawatir, dia jeng, aku pasti akan dapat membawa pulang anak kita, bukan hanya Niken yang kuharapkan akan dapat ditolong, kakang mas, akan tetapi juga Puspa Dewi dan ibunya, kata dia mularsi. Prasetyo lalu mengumpulkan selosin orang prajurit pengawal lalu dia memimpin mereka naik kuda dan menuju ke selatan, ke arah Kadipaten Nengker yang dianggap daerah berbahaya. Sementara itu, Tumenggung Jayatanu cepat mengirim utusan yang menyusul perjalanan Tejomoyo dan dua orang temannya untuk minta bantuan kepada Kipatih Narotama. Sambil menanti datangnya pasukan, Nyai Tumenggung, Diah Melarsih dan Tumenggung Jayatanu sendiri bermalam di dusun Karangsari yang dekat dari Karang Tirta, di rumah Kelurah Warsita. Kisura menggalai yang usianya sekitar 51 tahun itu tertawa bergelak. Tubuhnya yang tinggi besar terguncang, matanya bersinar-sinar ketika dia tertawa senang. Hahaha, Lasmi, akhirnya engkau datang juga untuk melayani suamimu dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang. Lasmi, Wang Ayu Denok, betapa aku rindu kepadamu Nyilasmi yang tadi diturunkan ke atas lantai dalam ruangan itu oleh Ki Wiro Bandrek yang segera keluar dari ruangan itu, duduk bersimpuh dan menggosok-gosok pergelangan tangannya yang terasa nyari karena terlalu lama dekat dan baru saja dilepaskan setelah ia dibawa ke depan Kisura menggala. Diam-diam ia merasa heran sekali. Rumah di mana ia dihadapkan bekas suaminya itu merupakan sebuah gedung mewah sekali, dan Kisura menggala mengenakan pakaian seperti seorang bangsawan tinggi. Tidak ada orang lain di ruangan itu karena memang Kisura menggala menghendaki demikian biarpun di dalam hatinya Nyilasmi merasa penasaran dan bersedih sekali mengingat akan pembantaian yang dilakukan terhadap Kelurah Pujosa Putra sekeluarga, dan ia maklum pula bahwa dirinya berada dalam cengkeraman laki-laki yang jahat itu, namun ia sama sekali tidak merasa takut. Ia tahu benar bahwa Kisura menggala amat menyayangnya dan pasti tidak akan menyakitinya. Cinta laki-laki itu kepadanya hanyalah cinta berahi yang didorong nafsu semata. Mari, Lasmi, kesinilah ku pelukku pondong untuk melepaskan rinduku yang sudah menulang sum-sum Kisura menggala melangkah maju dan membungkuk hendak meraih tubuh Nyilasmi. Akan tetapi Nyilasmi menepiskan tangannya dan bangkit berdiri, agak terhuyung karena kedua kakinya juga terasa kaku kejang karena terlalu lama dikat. Jangan sentuh aku bentaknya ketus. Aku bukan istrimu lagi ah, jangan begitu, manisku. Jangan bersikap jual mahal laki-laki itu menggoda sambil menyeringai dan matanya bersinar-sinar penuh gairah nafsu memandang tubuh Nyilasmi yang masih tampak padat dan denok itu. Kisura menggala, aku bukan istrimu lagi dan tidak sudi melayanimu. Andika seorang yang berhati kejam dan jahat. Andika menyuruh anak buah Andika membunuhi kilurah pujosa putra sekeluarga, padahal mereka tidak bersalah. Mereka adalah orang-orang yang baik budi dan Andika membantai mereka. Alangkah kejamnya wah, Lasmi, sayangku. Jangan berpendapat seperti itu. Siapa bilang dia tidak bersalah? Dia merampas kedudukanku sebagai lurah karang tirta, dia menjadi lurah karena pilihan penduduk karang tirta, dan Andika dipecat bukan olehnya, melainkan oleh Gusti Patih. Narotama. Seharusnya kepada Gusti Patih itu Andika membalas dendam, bukan kepada kilurah pujosa putra sekeluarga, hahaha, akan tiba saatnya aku membunuh Narotama dengan kerisku. Sudahlah mari kita bersenang-senang, yaa yei, adinda, Lasmi. Sekarang derajatmu akan meningkat tinggi sekali. Kalau dulu engkau hanya selir lurah, sekarang menjadi selir tercinta seorang Tumenggung. Ketahuilah, manis, aku sekarang adalah Tumenggung Suramenggala dan anakku Linggajaya itu sekarang menjadi raja, menjadi Adipati Linggawi Jaya dari kerajaan Wengker ini, hahaha diam-diam nyilasme menjadi terkejut dan heran Sukar membayangkan Linggajaya kini menjadi raja Akan tetapi, mendengar bahwa Kisuramenggala kini menjadi Tumenggung, tidak membuat ia senang menjadi selirnya Sebetulnya, beberapa bulan saja setelah diambil sebagai selir oleh Kisuramenggala, ia sudah merasa tidak suka kepada orang yang berwatak kejam dan congkak ini Kalau dulu ia bertahan, hal itu karena terpaksa, ia kehilangan puterinya dan Kisuramenggala amat menyayangnya dan laki-laki itu menjadi satu-satunya orang yang dapat dijadikan tempat ia berlindung dan bersandar Akan tetapi, setelah ia terbebas dari cengkeraman orang itu Apalagi setelah melihat betapa kejamnya Kisuramenggala mengirim anak buahnya membantai kilurah pujosa putra sekeluarga, kini ia merasa muak dan benci kepadanya Kisuramenggala, tidak ada gunanya Andika membujuk rayu padaku Aku tidak sudi menjadi selirmu, tidak sudi melayanimu Andai kata Andika menjadi raja besar sekalipun aku tidak ingin nunut mukti, ikut menikmati kemuliaan, denganmu Andika jahat dan kejam sekali, dan aku benci padamu Apa yang kau andalkan maka engkau berani bersikap seperti ini kepadaku, lasmi Putrimu Puspadewi pun tidak akan mampu berbuat sesuatu dan kalau ia berani muncul, ia pasti akan menjadi tawanan kami pula Apa kau kira engkau akan dapat melepaskan diri dariku? Dapat melawan kehendaku aku seorang yang lemah dan tidak akan mampu melawan manusia berwata iblis seperti engkau, Kisuramenggala Akan tetapi aku tidak sudi menyerah dan kalau engkau memaksaku, aku akan bunuh diri Kisuramenggala menjadi marah sekali Kalau saja wanita lain yang berani menolak keinginannya dan merendahkannya Seperti itu, tentu sudah dihantamnya seketika dan membunuh atau menyiksanya Akan tetapi, dia memang amat mencintai lasmi, sungguhpun cintanya itu terdorong oleh gairah nafsunya Dia tidak jadi menyentuhnya lasmi, lalu duduk di atas kursi dan mengebrak meja di depannya Berak wajah Kisuramenggala berubah merah seperti udang direbus Dia menahan kekecewaan dan kemarahannya Tadinya ia membayangkan bahwa melihat dia kini menjadi tumenggung, ayah dari Raja Wengker Nyai lasmi pasti akan senang dan bangga hatinya dan akan melayaninya dengan manis, menyerahkan diri sebulatnya kepadanya Akan tetapi ternyata kenyataannya sungguh amat berlawanan Wanita itu bukan hanya menolak dan tidak sudi melayaninya, bahkan membencinya dan merendahkannya Keparat engkau, lasmi Tidak tahu disayang orang, manusia tak mengenal budi Keras kepala kau Baik, aku akan melunakan kekerasan hatimu itu Kisuramenggala lalu bertepuk tangan dan dua orang prajurit pengawal memasuki ruangan itu dan berdiri dengan sikap hormat Bawa wanita ini dan masukkan dalam kamar tahanan di belakang Awas, perlakukan ia baik-baik dan jangan ada yang mengganggunya Cukupi semua kebutuhannya akan tetapi jangan sekali-kali memberi makan padanya Aku sendiri yang akan memberi makan Kerjakan sendika, siap melaksanakan perintah Gusti Tumenggung jawab pengawal dan mereka segera memegang lengan nyilasmi dari kanan-kiri dengan halus Akan tetapi nyilasmi menepiskan kedua tangan yang memegang lengannya itu dan dengan sikap tegak ia berjalan keluar dari ruangan di kawal dua orang prajurit yang membawanya ke dalam sebuah kamar tahanan Di bagian belakang gedung katumenggungan itu nyilasmi dikeram dalam kamar sebagai tahanan Ia memang diperlakukan dengan hormat dan baik oleh para pengawal dan pelayan Akan tetapi sama sekali tidak diberi makan Setelah sehari semalam ia tidak makan Pada keesokan harinya Kisura menggala sendiri memasuki kamar dan menyerahkan sepiring nasi bersama lauk pauknya kepada nyilasmi Tentu saja di dalam makanan ini telah disi kekuatan sihir untuk melunakan dan menundukkan hati wanita yang masih amat dicinta oleh Kisura menggala itu Akan tetapi dengan penuh kebencian dalam sinar matanya Nyilasmi memandang piring yang disodorkan oleh Kisura menggala itu dengan alis berkerut Aku tidak sudi makan suguhanmu Lebih baik mati kelaparan wanita itu membentak ketus dan tangannya menampar piring sehingga terlepas dari tangan Kisura menggala dan isinya berserakan di atas lantai Kisura menggala terkejut sekali, tidak menyangka nyilasmi akan berbuat demikian Dia sudah mengepal tinju, siap memukul saking marahnya Nyilasmi berdiri tegak dan menanti pukulan dengan matlah, terbuka, penuh tantangan Melihat wajah itu, Kisura menggala tidak tega memukul dan dia hanya menghela napas panjang lalu keluar dari kamar itu Pelayan segera datang membersihkan lantai Kisura menggala menemui putranya di istana kerajaan Ungker Kebetulan sekali pada waktu itu, Linggajaya yang kini menjadi Adipati Linggawijaya, Raja Kerajaan Ungker Sedang bercakap-cakap dalam ruangan pribadinya dengan istrinya, Permaisuri Dewi Mayangsari, dan Sangrsi Bajasakti Mereka sedang membicarakan tentang permusuhan mereka dengan keharipan Atau lebih tepat kebencian mereka yang membuat mereka selalu memusuhi Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama Sejak menjadi Raja di Wangker, Adipati Linggawijaya tidak pernah melupakan kebenciannya terhadap Raja dan Patih Kauripan itu, bersama semua satria yang memelak Kauripan Dia ingin sekali menundukkan Kauripan, karena kalau dia dapat menguasai Kauripan, dia akan menjadi Raja Besar yang akhirnya dapat menguasai seluruh Nusantara Seng Adipati Linggawijaya tampak berbeda dengan ketika dia masih menjadi Linggajaya Pemuda Karang Tirta Putra Kilurah Suramenggala Memang, sejak dahulu dia merupakan seorang pemuda pesolek dan tampan Akan tetapi sekarang dia mengenakan pakaian kebesaran yang serba gemerlapan dan tampak anggun berwibawa sekali Sungguh pun usianya masih amat muda, baru sekitar 21 tahun Di sampingnya duduk Dewi Mayang Sari yang kini menjadi permaisurinya Wanita ini pun berpakaian serba idah dan harus diakui bahwa ia cantik sekali dan sungguh pun usianya sudah sekitar 29 tahun Namun ia tidak tampak lebih tua daripada Adipati Linggawijaya Kulitnya yang agak hitam namun halus bersih itu membuat ia tampak semakin manis Tidak akan ada yang menyangka bahwa dalam tubuh yang ramping padat, wajah cantik manis dengan sinar matu dan senyum genit ini Terdapat kekuatan yang amat dasyat karena ia yang tadinya memang sudah dikdaya ini mendapat tambahan banyak ajian yang serba hebat dari gurunya yang baru Yaitu Nini Bumi Garbo Seperti kita ketahui, Nini Bumi Garbo yang sakti mandraguna itu amat membenci Seng Maharshi Satyadharma Karena Seng Rsi ini telah memberi wajangan kepada Eka Demta sehingga Eka Demta mengambil keputusan untuk menjadi brahmacari, pantang menikah Padahal Eka Demta, kakak seperguruannya itu adalah juga kekasihnya dan sebelumnya mereka berdua yang saling mencinta telah bersepakat untuk menjadi suami istri Keputusan Eka Demta untuk tidak menikah selama hidupnya tentu saja membuat Gayatri, yaitu Nini Bumi Garbo ketika masih gadis muda, berduka sekali dan ia membenci Seng Maharshi Satyadharma Akan tetapi ia tidak berani melampiaskan kebenciannya kepada pendeta yang sakti mandraguna itu Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah menang melawan Seng Maharshi Maka, ia lalu berusaha untuk membunuh dua orang murid terkasih dari Maharshi Satyadharma, yaitu Seng Prabu Erlangga dan Ki Patih Narotama Akan tetapi, sungguh mencengkelkan hatinya, Eka Demta selalu menentangnya dan bekas kakak seperguruan dan juga kekasihnya itu membela Raja dan Patih itu Beberapa kali ia bertanding, namun selalu kalah oleh Bagawan Eka Demta yang juga bernama Bagawan Oilton Ria Akhirnya Nini Bumi Garbo mengambil Dewi Maharshi, Permaisuri Kerajaan Ungker sebagai murid Ia menurunkan kepandainya kepada Permaisuri itu dengan maksud agar melalui muridnya ini Ia akan dapat melampiaskan sakit hatinya dengan menyerang dan kalau mungkin membunuh Seng Prabu Erlangga dan Ki Patih Narotama Berhadapan dengan suami istri pimpinan Kerajaan Ungker itu, duduk Seng Harshi Bajera Sakti Kakek yang berusia sekitar 56 tahun, bertubuh tinggi besar dengan muka penuh berwok dan berkulit hitam arang Seperti kita ketahui, Harshi Bajera Sakti ini sejak dulu menjadi tokoh Wengker dan dia adalah guru Adipati Linggawi Jaya Setelah muridnya itu menjadi Adipati Wengker, Harshi Bajera Sakti diangkat menjadi guru kerajaan atau penasihat pribadi Seng Adipati Kedudukan ini amat tinggi dan dia memiliki kekuasaan besar, hanya di bawah kekuasaan Seng Adipati dan Seng Permaisuri Mereka bertiga sedang berbincang-bincang membicarakan keinginan mereka untuk menggempur Kahuripan Mereka bertiga memang sama-sama membenci Kahuripan Harshi Bajera Sakti membenci Kahuripan karena sejak dulu ia memang menjadi tokoh Wengker yang selalu memusuhi Kahuripan Akan tetapi dia sering kali kalah bertanding melawan para tokoh Kahuripan Permaisuri Dewi Mayangsari membenci Seng Prabu Erlangga dan Ki Patih Narotama karena selain sejak dulu menjadi musuh bebu yutan Ditambah lagi desakan nini bumi Garbo agar ia menyerang dan membunuh Raja dan Patih Kahuripan itu Adapun Adipati Linggawi Jaya sendiri, dia ingin merampas kedudukan sebagai Maharaja di Kahuripan yang memiliki wilayah luas sekali Selagi mereka bercakap-cakap, datanglah Tumenggung Suramenggala Sebagai ayah Seng Adipati, tentu saja para pengawal tidak berani melarangnya untuk kapan saja memasuki istana Melihat kedatangan ayahnya, Adipati Linggawi Jaya mempersilahkan Tumenggung Suramenggala duduk di sebelah resi baja sakti Dia memandang wajah ayahnya yang tampak keruh Kanjeng Rama, apakah yang menyusahkan hati Rama Adipati Linggawi Jaya bertanya Semenjak dia menjadi Adipati dan ayahnya menjadi Tumenggung, dia mengubah panggilannya Kalau dulu memanggil ayahnya cukup bapak Saja, sekarang menjadi Kanjeng Rama, tentu saja untuk disesuaikan dengan kedudukannya Tumenggung Suramenggala menghela nafas Siapa lagi yang dapat menyusahkan hatiku kalau bukan Ibunda, nyilasmi itu? Ia berkeras tidak mau kembali sebagai keluarga kita Wajah bekas lurah itu menjadi merah dan alisnya berkerut Bukan saja ia menolak, bahkan menghina dan setelah sehari semalam tidak diberi makan Tadi ia menolak dan menampar tumpah nasi yang kubawakan untuknya Ah, perempuan itu sungguh keras kepala Kanjeng Rama, mengapa Andika bersedih hanya karena penolakan seorang perempuan dusun seperti itu? Kata Dewi Mayang Sari Kalau Andika menghendaki selir baru, saya dapat mencarikan seorang perawan cantik untuk Andika Benar sekali apa yang dikatakan ia ia ratu Dewi Mayang Sari, Kanjeng Rama Untuk apa memusinkan penolakan perempuan itu? Ia bukan apa-apa bagi keluarga kita, bahkan selama menjadi selir Kanjeng Rama, ia tidak menurunkan anak Sebaiknya dibunuh saja perempuan itu kata Adipati Lingga Wijaya Baik sekali usul itu, Kanjeng Rama, kata Dewi Mayang Sari Memang sebaiknya dibunuh saja perempuan sombong tak tahu diri itu Seorang perempuan dusun, janda Lagi, berani menolak untuk menjadi selir Kanjeng Rama Tumenggung mendengar ucapan putranya dan mantunya itu Tumenggung suramenggala termenung, alisnya berkerut Ah, aku, aku tidak tega untuk membunuhnya Ah, itu mudah saja, Kanjeng Rama Biar kita suruh saja seorang para jurid pengawal untuk membunuhnya Kalau Kanjeng Rama tidak tega ia dibunuh di sini Biar ia dibawa keluar istana, ke dalam sebuah hutan lalu dibunuh Tumenggung suramenggala menghelana pas panjang beberapa kali lalu mengangguk-angguk Agaknya tidak ada jalan lain Saya tidak setuju kalau Nyi Lasmi dibunuh tiga orang itu memandang Resi Bajra Sakti yang mengeluarkan kata-kata itu Adipati Linggawijaya tertawa Hahaha, agaknya Bapak Resi tertarik kepada Nyi Lasmi tanyanya Resi Bajra Sakti juga tertawa Hahaha, Ananda Adipati Lima orang selir yang masih muda-muda itu sudah cukup banyak bagi saya Untuk apa menambah lagi dengan seorang perempuan yang sudah setengah tua? Bukan itu maksud saya Hem, kalau begitu, mengapa Bapak Resi tidak setuju kalau ia dibunuh ingat Wanita itu adalah ibu kandung Puspa Dewi Kami tidak takut kata Adipati Linggawijaya dan Dewi Mayang Sari berbareng Adipati Linggawijaya menyambung Biar ia datang ke sini kalau ia berani Kita akan tangkap gadis liar itu bukan begitu maksud saya Akan tetapi kita pun tahu bahwa Puspa Dewi adalah Sekar Kedaton Wurawuri yang sudah mengkhianati Wurawuri Mengapa kita tidak menggunakan Nyi Lasmi untuk berjasa terhadap Wurawuri Sehingga kita papat bekerja sama semakin nerat dengan kerajaan Wurawuri? Adipati Bima Prabhawa, terutama Permaisurinya, Nyi Dewi Durga Kumala Pasti marah sekali kepada Puspa Dewi dan ingin sekali menangkap gadis itu Nah, lebih baik kita serahkan Nyi Lasmi kepada mereka Wurawuri dapat memancing datangnya Puspa Dewi dengan ibu kandung gadis itu sebagai Sandra dan akhirnya mereka dapat menangkapnya Dengan demikian sekali tepuk kita mendapatkan dua keuntungan Karena Wurawuri tentu akan berterima kasih kepada kita Adipati Linggawijaya dan Permaisurinya mengangguk-angguk senang Gagasan yang baik sekali itu, Bapak Resi Bagaimana, Kanjeng Rama, apakah Handika juga setuju dengan usul itu tuh menggungsura menggala menghela nafas panjang? Terserah, aku sudah pusing memikirkan kekerasan hati Nyi Lasmi Biarlah, kalau ia tidak mau melayani aku Masih banyak wanita yang bersedia melakukannya dengan senang hati Tentu saja, Kanjeng Rama Saya akan mencarikan pengganti Nyi Lasmi Seorang gadis muda yang cantik jelita untuk menghibur hati Kanjeng Rama Kata Dewi Mayang Sari Setelah mengakhiri percakapan itu Adipati Longgawijaya lalu membuat sepucuk surat kepada Adipati Bismarabha Wadhani Dewi Durga Kumala Yang isinya menyerahkan Nyi Lasmi, ibu kandung Puspadewi Kepada Wurawuri sebagai tanda persahabatan Karena wengker juga merasa penasaran akan pengkhianatan Puspadewi terhadap Wurawuri Dan persekutuan mereka bersama sehingga usaha mereka menghancurkan kahuripan gagal Perjalanan dari wengker ke Wurawuri tidak dekat Dengan berkuda pun akan memakan waktu sedikitnya lima hari Maka, Adipati Linggawijaya lalu mengutus dua orang jagoan wengker yang berjasa menculik Nyi Lasmi dari Karang Tirta Yaitu Wiro Bento dan Wiro Bandrek Memimpin selosin orang prajurit pilihan Untuk mengawal Nyi Lasmi dan mengantarkannya ke kota Raja Wurawuri Berangkatlah rombongan itu setelah untuk yang terakhir kalinya Tumenggung Suramenggala membujuk Nyi Lasmi untuk menyerah kepadanya Daripada dibawa ke Wurawuri akan tetapi Nyi Lasmi berkeras menolak 14 orang pengawal itu menunggang kuda dan Nyi Lasmi terpaksa juga menunggang kuda Karena kalau ia berkeras tidak mau Ia akan diboncengkan oleh Wiro Bandrek di atas seekor kuda Wanita itu memilih menunggang kuda sendiri Dan ia memang sudah terbiasa menunggang kuda Dulu ketika menjadi selirki Suramenggala di Karang Tirta Oh pemuda Cina itu berusia sekitar 27 tahun Pakainya sederhana dan dari pakaiannya yang sama dengan pakaian pemuda pribumi Dapat diketahui bahwa pemuda Cina itu tentu sudah lama berada di Nusa Jawa Sehingga sudah dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan penduduk pribumi Tubuhnya tinggi agak kurus, mukanya pucat kuning Matanya yang sipit mengandung sinar tajam Di punggungnya terselip siang tu, sepasang golok Bahkan rambutnya pun digelung ke atas model rambut para pria pribumi Yang membuat orang dapat menyangka bahwa dia Seorang asing adalah kekuningan kulitnya dan kesipitan matanya Juga kalau dia bicara, walaupun fasih bicara daerah Tetap saja masih agak cadel, peluh Pemuda Cina itu adalah seorang pemuda dari negeri Cina Yang melarikan diri ke Nusa Jawa Karena ia dikejar-kejar beberapa orang jagoan yang hendak membunuhnya Sekitar tujuh tahun yang lalu pemuda Cina yang bernama De Jiao Lan ini tinggal di sebuah dusun dekat kota Raja Nanking Sejak muda dia telah pandai bermain silap dan hidup sebagai seorang pendekar yang menentang kejahatan Pada suatu hari dia melihat Bong Kong Chu, Chuan Muda Bong Putra seorang pembesar kota raja bersama beberapa orang jagoannya mengganggu seorang gadis De Jiao Lan marah dan menghajar pemuda bangsawan dan jagoan-jagoannya itu dan menyelamatkan gadis yang diganggu Akan tetapi ternyata peristiwa itu mendatangkan malapetaka besar bagi De Jiao Lan Ketika dia tidak berada di rumah, serombongan anak buah Bong Kong Chu menyerbu rumahnya dan ayah ibunya dibunuh Adiknya, seorang gadis remaja yang ketika itu berusia sekitar 13 tahun hilang entah kemana De Jiao Lan menjadi marah sekali Dia membalas dendam, menyerbu rumah bangsawan Bong dan berhasil Membunuh Bong Kong Chu dan beberapa orang jagoannya Perbuatan ini tentu saja menggemparkan kota raja dan dia terpaksa melarikan diri dan menjadi orang buruhan Pembesar Bong tidak mau menerima begitu saja dan dia menyuruh para pembunuh bayaran untuk mencari dan mengejar Jiao Lan untuk dibunuh Belum puas dengan ini, pembesar Bong juga memaksa kekasih Jiao Lan yang bernama Mei Hwa yang sudah bertunangan dengannya untuk menjadi selir bangsawan Bong Hal ini dilakukan pembesar itu bukan sekedar memuaskan nafsunya, akan tetapi terutama sekali untuk membalas dendam kepada Jiao Lan yang telah membunuh putranya Demikianlah, Jiao Lan terpaksa melarikan diri berlayar ke selatan karena daratan China merupakan tempat yang tidak aman baginya Setelah tiba di Nusa Jawa, dia merantau, berpindah-pindah tempat dan akhirnya dia mengasingkan diri di Danau Sarangan, di lareng Gunung Lawu Sungguh di luar dugaannya, pembesar Bong yang masih mendendam kepadanya, berhasil memujuk gurunya yang berjuluk Peikyamsian, Dewa Pedang Baju Putih, bernama Soukyat untuk mencarinya sampai ke Nusa Jawa Gurunya itu masih ditemani dua orang paman gurunya yang bernama Gan Hock dan Giam Lun kurang lebih dua tahun yang lalu Secara kebetulan The Jiao Lan menyelamatkan Putri Listiar ini, istri Ki Patih Narotama yang diculik penjahat Ki Patih Narotama datang untuk menjemput istrinya yang diselamatkan Jiao Lan Akan tetapi kedatangan Ki Patih Narotama agak terlambat sehingga kedahuluan munculnya guru dan dua orang paman guru Jiao Lan Percuma saja Jiao Lan melawan Dia terluka dan direbohkan bahkan menerima HW Etok Dang, tangan racun api, dari Peikyamsian yang hendak membuat bekas muridnya itu cacat dan kehilangan tenaga saktinya sebagai hukuman Akan tetapi, Ki Patih Narotama yang sakti mandraguna, mempergunakan tongkat pusakannya tunggul manik yang dapat memunahkan racun dari tubuh Jiao Lan sehingga pemuda Cina itu selamat Jadilah dia sahabat baik Ki Patih Narotama yang berterima kasih, bahkan Listiar ini menganggap dia sebagai saudara Akan tetapi Jiao Lan menolak ketika hendak diajak ke Kauripan Dia lebih suka mengasingkan diri dan merantau Sejak pertemuan dan perkenalannya dengan Listiar ini yang menganggap dia sebagai kakak angkat, Jiao Lan Menggunakan nama Tejoranung Listiar ini tidak dapat menyebut nama Dejiaulan dan menyebutnya Tejoranung Demikianlah sedikit riwayat singkat Dejiaulan yang kini bernama Ki Tejoranung Beberapa bulan yang lalu dia bertemu dengan seorang Cina lain di kaki Gunung Lawu Kebetulan sekali dia mengenal laki-laki itu yang bernama Tan Se Dari Tan Se inilah dia memperoleh berita yang mengejutkan, mengherankan akan tetapi juga menyenangkan Kenalannya itu bercerita banyak tentang De Kim Lan, adik perempuannya yang hilang ketika ayah ibunya terbunuh dan ketika itu berusia 13 tahun Menurut penuturan Tan Se, adiknya itu kini telah menjadi seorang gadis yang amat lihai setelah berguru kepada seorang Hwasyo, pendeta Buddha, dari Kuil Syaulim Yang mengembirakan adalah berita bahwa De Kim Lan, adiknya yang kini menjadi seorang gadis berusia sekitar 20 tahun, menyusulnya ke Jawa dan kini sedang mencarinya Sejak dua bulan ini, adikmu, De Kim Lan itu berada di sekitar Gunung Kaui, demikian Tan Se, temannya itu bercerita Mendengar cerita temannya itu, Ki Tejoranu merasa gembira sekali dan dia segera melakukan perjalanan menuju Gunung Kaui Setelah tiba di daerah Gunung Kaui, dia merantau di sekitar Gunung itu untuk mencari adiknya yang menurut Tan Se berada di situ Akan tetapi sampai hati itu, dia belum juga dapat menemukan De Kim Lan pagi hari itu dia berjalan dengan penuh semangat Karena malam tadi, di sebuah dusun di mana dia bermalam, dia mendengar dari seorang penduduk yang melihat seorang gadis Cina berjalan menuju ke barat Mendengar ini, pagi-pagi sekali Ki Tejoranu berangkat ke barat untuk menyusul gadis Cina itu Hampir yakin bahwa gadis itu tentu adiknya karena pada waktu itu langkah menemukan seorang gadis Cina di pedalaman Kalaupun ada wanita Cina, yang belum begitu banyak, mereka itu tentu berada di kota-kota di pesisir utara Selagi dia berjalan sambil dengan teliti memandang ke sekeliling untuk menemukan jejak adiknya, dia mendengar derap kaki kuda dari belakang Ki Tejoranu cepat menyelinap di balik pohon besar untuk mengintai siapa yang datang itu Dia melihat lima orang menunggang kuda lewat di jalan yang kasar itu Mereka adalah dua belas orang prajurit yang dipimpin dua orang laki-laki ting besar berpakaian mewah Yang mengherankan hatinya adalah ketika dia melihat seorang wanita di antara mereka Wanita itu pun menunggang kuda, diapit oleh dua orang pemimpin pasukan Melihat wanita itu berwajah sedih, bahkan jelas tampak bahwa ia habis menangis Kedua matanya agak merah membengkak, hati Ki Tejoranu tertarik Timbul jiwa kependekarannya Dia mencium keadaan yang tidak wajar, tentu ada yang tidak beres dalam rombongan itu Siapa tahu, wanita itu membutuhkan pertolongan Maka Ki Tejoranu cepat berlari mengikuti rombongan berkuda itu Jalan itu memasuki sebuah hutan Matahari mulai naik tinggi dan Ki Wirobente yang memimpin pasukan bersama Ki Wirobendrek Mengantar Nyilasmi ke kerajaan Wura Wuri, memberi aba-aba untuk berhenti Dia memerintahkan berhenti ketika melihat Nyilasmi tampak lemas Dan duduknya mulai miring-miring hampir jatuh Kita berhenti mengasuh di sini Nyilasmi, turunlah, Andika boleh beristirahat menghilangkan lelah, katanya kepada Nyilasmi Dengan tubuh lemas karena kelelahan dan kelaparan Nyilasmi turun dari atas punggung kudanya dan terkulai, duduk mendeprok di atas tanah Wirobendrek lalu menghampiri Nyilasmi yang masih duduk mendeprok di atas tanah Menjulurkan tangan menawarkan tempat minuman dan sebungkus makanan Nih, makan dan minumlah dulu, Nyilasmi, agar engkau tidak lemah dan sakit Akan tetapi Nyilasmi menggeleng kepalanya Biarkan aku mati saja, aku tidak ingin menjadi Sandra untuk memancing anakku kakang bento Kalau perempuan ini tidak mau makan dan mati kelaparan di jalan Kita tentu akan dipersalahkan oleh Tumenggung Suramenggala Benar, Adi Bandrek Gusti Adipatilingga Wijaya tidak akan mengampuni kita Maka, paksa saja ia makan